Hai proses kapal sandar ya kita lagi di Samcok di dorong sama takbud itu itu lagi sibuk Hai sibuk main game mau baju biru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya kali ini kita berada di Samcok saya pribadi mengucapkan Selamat Ramadhan 1441 Hijriah bagi teman-teman semua Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan suci yang penuh rahmat ini semoga kita semua bisa menjalani ibadah kuasa di tengah-tengah pandemi Corona dengan pusuk dan lebih mendekatkan diri lagi kepada yang maha kuasa sekarang tanggal berapa ya 24 ya sekarang tanggal 24 Januari sekarang tanggal 24 April 2020 pertempatan dengan 1 Ramadhan 1441 Hijriah saya ucapkan selamat menjalankan ibadah kuasa dengan demikian dari Korea Samcok melaporkan terima kasih kita sudah memasuki hari ke-2 di bulan ini masih di tengah perjalanan menuju Mopo ya semoga bisa kuat sampai nanti mahrid tiba walaupun sedikit cuacanya agak kurang bagus anginnya lumayan kenceng situasi ya kita nikmati saja lah situasi-situasi bulan Ramadhan saat di tengah-tengah laut seperti ini kita sambil terus berdoa dan mengucap syukur semoga kalian semua selalu diberi kesehatan terhindar dari segala macam penyakit yang lagi viral-viral ini dari masa-masa pandemi semoga kita semua dijauhkan dari itu dan tetap diberikan kasih kita sambil jaga biar gak ngantuk dan gak kerasa lama lumayan sedikit bergelombang perkiraan nanti sore baru pas buka puasa nanti 18.30 baru sampai tujuan insyaallah ya semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja oke kita lanjut lagi nanti wah itu ombak lumayan lumayan seru ombaknya di depan tuh dingin anginnya kenceng aduh baru jam 12 jam 12 goyang-goyang sedikit gak apa-apa lah makrut kosong semoga tetap diberikan kekuatan ya beginilah situasinya cuaca kadang yang tenang kadang bagus namanya di tengah-tengah laut ombaknya lumayan anginnya kenceng anginnya kenceng ya ya sekedar untuk menyampaikan jangan lupa bagi kalian semua yang keluar rumah karena ini masa-masa penyebaran COVID-19 yang sangat membahayakan sekali untuk tetap menjaga jarak social distancing terus jangan lupa kalau pakai pakai masker kalau mau keluar-keluar rumah cuci tangan sering-sering cuci tangan ini untuk mengingatkan bagi diri saya sendiri dan juga teman-teman semua jadi arti pentingnya untuk menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19 untuk tidak berpergian apalagi ini musim-musim mau mudik bentar lagi lebaran jadi ya untuk kalian yang ada di perantauan semuanya mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik di tahun ini sementara untuk mengurangi dan juga mencegah penyebaran bukannya apa nanti kalau kita mudik keluarga tersayang di rumah yang tadinya kita mau menjenguk karena di tengah perjalanan kita tidak tahu mampir sana mampir sini pegang ini pegang itu kita terjangit di jalan dan setibanya di rumah kita akan menyebarkan kepada orang-orang yang kita sayangi itu yang tidak kita inginkan ya semoga saja segera berlalu jadi saya berharap untuk tidak mudik tetap di rumah jaga jarak gunakan masker sayangi diri sayangi keluarga sayangi orang-orang terdekat untuk kebaikan bersama jadi jangan dianggap remeh untuk virus ini karena bisa sudah tahu sendirilah bukan cuma di Indonesia saja seluruh dunia terkena dampaknya sekali lagi dari saya tetap di rumah jaga jarak dan jangan mudik lagi yang di laut tetap di laut tidak mudik tidak masalah terima kasih bagi teman semua yang menyaksikan jangan lupa wow jangan lupa subscribe like dan share bagi teman-teman yang menyukai silahkan di like subscribe dan share pantau pantau terus channel ini tentang kehidupan sehari-hari kita waktu on board di tengah laut salam bahagia assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat